Halo teman-teman selamat pagi kali ini kita coba bahas mengenai fresh action timbar khusus kita khususkan timbar teman-teman di video sebelumnya kita sudah bahas pengantar bahwa bahwa price action adalah strategi trading menggunakan dengan cara membaca pola candlestick atau pergerakan harga dari candlestick dan yang kita gunakan pola candlestick itu kita hanya menggunakan tiga tiga pola candlestick yaitu yang pertama green bar yang kedua inside bar yang ketiga adalah false brick atau fake bar video kali ini kita coba membahas maksudkan dirinya pada bahasan pinbar saja pinbar itu bagaimana pinbar adalah ketika candlestick itu terbentuk dimana bayang-bayang dan bodi lebih panjang bayang-bayangnya misalnya contoh begini ini yang ada di kursor ini yang saya yang saya kasih tanda panah ini yang saya kasih tanda panah ini adalah pinbar teman-teman kita ambil contoh di pair pasangan matawang Australia dollar dan Kanada dollar Kanada ini time frame harian ini ada tiga pinbar ini pinbar ada banyak pinbar disini nah kita lihat coba pola grafiknya pinbar muncul maka harga turun pinbar muncul maka harga turun pinbar muncul maka harga turun ini jika market dalam kondisi trend turun atau bearish trendnya bearish nah kita coba cari contoh lagi untuk pola ini pinbar ketika trend trendnya naik atau bulis nah saya 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 sudah dari dari bacaan saya atau artikel-artikel yang sudah saya baca di blog atau websitenya trader profesional itu kemudian saya translate dan saya koleksi tanda kutip saya koleksi dan saya copy paste dalam bahasa Indonesia ke blog saya Mitra Forex ide blogspot.com ini blog ini sudah diawali tahun 2012 kalau masalah dan sepat vakum dan aktif terus lagi beberapa minggu terakhir disini kita coba cari materi pinbar di blog saya ini kita ketik search pinbar maka muncul metode trading dengan pinbar kita klik nah di artikel ini beberapa contoh gambar pinbar pinbar yang muncul teman-teman jika di kalau disini adalah platform metatrader platform-platform trading saya di live trading saya maka disini tadi di time frame harian muncul kata untuk mengetah� individuals dan kita menjadi 500 metatrad pertama dengan contoh preinsi beberapa pinbar dan dibayar untuk contoh tren turun atau bearish trend beris maka kita coba contoh cari cari gambar ketika kalian naik nah disini kita lihat ini gambar pinbar muncul maka harga naik 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 jadi kita ulang lagi pinbar adalah candlestick dimana bayangan atau jarumnya lebih panjang daripada bodi candlestick itu sendiri satu yang perlu dicatat, kedua pin bar di price action akan lebih baik dikombinasikan dengan garis support atau resistance yang kuat, dimana untuk menentukan support dan resistance, kita bisa menggunakan indikator fibonacci restracement fibonacci restracement mengenai bagaimana cara menentukan support dan resistance kita coba bahas lebih detail nanti di video video selanjutnya untuk kali ini kita hanya sekilas menghususkan diri pada pin bar akurasi pin bar ketika candlestick pin bar terbentuk, maka jika dia muncul di area support dan resistance maka akurasinya semakin tinggi sehingga kita bisa menghasilkan profit di situ ini contoh pin bar yang muncul ketika trend naik kalau yang disini tadi contoh pin bar yang muncul ketika trend cenderung turun ketika trend cenderung turun oke teman-teman ya jadi pin bar itu seperti ini gambarnya ini akan lebih baik jika dikombinasi dengan fibonacci restracement misalnya kita lihat ketika pin bar muncul di area 61% maka dia guru area-area support atau resistant bentar teman-teman tak oke oke sudah lalu apalagi yang perlu di yang dari pin bar kita coba trading oke kita cari lagi materi lain mengambil ini mohon naaf teman-teman karena materinya memang tidak saya susun secara detail jadi saya langsung saja ke blog yang blog saya yang beberapa materi pin bar sudah atau price action sudah saya catat sebelumnya nah disini kita coba terus pertanyaan berikutnya adalah kalau sudah muncul pin bar apa yang kita lakukan nah disini teman-teman di artikel ini judul membuka posisi trading dengan indikasi price action kita coba cari khusus yang pin bar setup nah ini teman-teman sisi mana pin bar setup nah ini teman-teman ini contohnya teman-teman ini contohnya ya di bar GU pin bar muncul di area resisten maka kita bisa langsung sell atau nunggu retracement atau nunggu 50% atau langsung sell boleh stop loss boleh kita atur di atas dari garis support merah ini harga turun akan lebih baik teman-teman akan lebih baik jika pin bar ini muncul kita memperhatikan juga trend yang sedang terjadi jika trend naik disini trend naik maka pin bar disini boleh jadi tidak akurat kecuali memang disini ada resisten yang sangat kuat akan lebih baik jika pin bar muncul itu di misalnya pada trend turun yang pin bar yang disini ini menunjukkan trend turun karena moving averagenya sudah crossing saya kira ini lebih akurat daripada yang disini jika support dan resisten support dari support nya belum kita ketahui misalnya itu saya kira lebih baik open posisi di daerah yang pin bar yang ini ini penjelasan saya jadi kurang ter struktur mohon maaf teman-teman tapi setidaknya gak apa-apa lah nanti video berikutnya mungkin saya siapkan bener-bener mengenai materi-materi selanjutnya saya siapkan bener-bener jadi tidak jadi jadi pembahasannya bisa runut dan terstruktur tapi ini gak apa-apa toh ini masih pemula membuat video mula permulaan jadi gak masalah toh nanti jika teman-teman ada yang ditanyakan bisa ditanyakan atau ngasih saran dan kritik bisa ngasih di kolom komentar jadi kedepannya bisa lebih baik nah pin bar muncul maka turun pin bar muncul maka turun pin bar muncul maka turun pin bar turun gitu teman-teman jadi pin bar nah ini pin bar muncul turun pin bar turun gitu kita cari contoh lagi biar mantap pin bar muncul turun lalu ini lagi ini pin bar turun yang paling tenak pin bar muncul turun pin bar muncul turun pin bar muncul turun gitu teman-teman wish intinya pin bar itu adalah candlestick dimana bayang-bayang pin bar lebih panjang lebih panjang daripada bodinya bayang-bayang itu yang seperti jarum itu oke kita simpulkan dari penjelasan yang kacau tadi tidak runut dan tidak terstruktur tadi dari semua penjelasan yang kacau tadi kita simpulkan yaitu satu pin bar itu adalah candlestick dimana bayang-bayangnya lebih panjang daripada bodi yang kedua ketika pin bar muncul di area support atau resisten kuat maka akurasi dari sinyal pin bar tersebut akan lebih tinggi yang ketiga ini ketiga ini sebagai tambahan tip saja gunakan time frame pada platform trading kita atau gunakan acuan time frame yang paling tidak D1 H4 atau H 1 karena di time frame itu lebih sedikit noise itu teman-teman untuk bahasan pin bar kali ini kita akhiri mohon maaf videonya kacau penjelasannya agak kacau nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar kalau dirasa video ini bermanfaat maka jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng sehingga ketika ada update konten dari saya kita bisa belajar bersama dan dapat notifikasi dari channel ini begitu teman-teman oke sementara itu gak apa-apa kacau yang penting ngerti bismillah selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi